Printer ini dapat mencetak kapanpun dan dimanapun dengan koneksi nirkabel. Koneksi dan data printer dengan software dapat dienkripsi dengan baik. Untuk kecepatan cetaknya, satu sisi dia bisa mencetak 250 kartu per jam, sedangkan untuk dua sisi dia bisa mencetak 180 kartu per jamnya. Hai Prinsy, balik lagi bareng saya sejak di segmen kode, konten edukasi The Print. Kali ini kita akan membahas dan mengulas mesin printer ID card Entra Sigma. Untuk mesin printer ID card Entra Sigma terbagi menjadi beberapa tipe. Ada tipe EM, ada tipe DS, SD, dan juga CR. Namun, yang di depan saya ini adalah seri DS. Untuk seri DS sendiri juga terbagi dalam beberapa jenis. DS1 misalnya, DS2S, DS2D, DS3S, dan DS3D. Untuk huruf di belakang menandakan kemampuan cetak pada sisi-sisinya. Untuk S menandakan dia bisa mencetak untuk single side. Huruf D menandakan bahwa dia bisa mencetak untuk duplex atau dual side. Untuk printer di depan saya ini adalah Entra Sigma DS3D. Printer ini dapat diakses melalui pengkat mobile dan juga dilengkapi dengan LCD untuk memudahkan pengaturan printer melalui nirkabel. Dibuat dengan bodi yang kokoh dan juga dilengkapi dengan lampu LED membuat printer ini terlihat lebih futuristik. Printer ini juga didesain minimalis dengan dimensi panjang 22 cm, lebar 44 cm, dan juga tinggi 23 cm. Desainnya yang kompak dan dengan berat hanya 5,5 kg menjadikan printzie tidak perlu khawatir untuk pengiriman. Karena bisa dikirim dengan ekspedisi apapun dan juga jangan khawatir diongkir. Printer ini menggunakan teknologi cetak, desublimation, atau biasa kita kenal dengan direct to car. Printer ini tidak menggunakan tinta untuk proses cetaknya, tetapi menggunakan ribbon yang ditransfer menggunakan printer thermal. Karena ini seri DS3D, printer ini mampu untuk mencetak dual-side dengan resolusi 300 dpi. Untuk kecepatan cetaknya, satu sisi dia bisa mencetak 250 kartu per jam, sedangkan untuk dua sisi dia bisa mencetak 180 kartu per jamnya. Bisa cetak full color ataupun monochrome dengan kapasitas input kartu 125 kartu, output kartu 25 kartu, dan reject kartu 5 kartu. Dan khusus untuk seri DS3D ini, dia sudah dilengkapi dengan fitur magnetic stripe tersedia sesuai ISO, dan smarter contact dan contactless encoding. Untuk setiap pembelian, mesin printer ID card Entra Sigma DS3D ini, kalian akan mendapatkan yang pertama, ada power supply, seperti ini. Kemudian juga dilengkapi dengan power cord. Yang ketiga, ini ada USB flash drive untuk installer. Kemudian yang keempat, ada USB cable. Yang kelima, dia ada cleaning swipe untuk cleaning print head nantinya. Lalu kita juga akan mendapatkan poster instalasi untuk memudahkan PrintZ sebagai panduan untuk instalasi nantinya. Dan yang terakhir, dia dapat sampel kartu dan juga kartu garansi tentunya. Oke, itu tadi ulasan kita mengenai printer ID card Entra Sigma DS3D. Kalau kalian tertarik mengenai mesin ini, kalian juga bisa hubungi di nomor di bawah ini, atau bisa juga tulis di kolom komentar. Dan sampai jumpa di segmen kode selanjutnya. The Prince, buat usaha jadi mudah. Terima kasih telah menonton!